Sampai jumpa di video selanjutnya. Rugi tanah sepanjang 1,7 km untuk badan jalan di Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil sampai saat ini belum lagi diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Aceh Singkil. Diketahui, lahan untuk badan jalan berjudul Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan Kuala Baru dalam kontrak multi-years senilai Rp68,9 miliar pada anggaran tahun 2021 sebelumnya. Lahan itu juga menjadi persoalan karena belum diselesaikan. Kini pekerjaan badan jalan di segmen 3 tersebut telah gagal diselesaikan oleh pihak rekanan pada tahun 2021 kemarin. Pekerjaan itu juga akan segera dilanjutkan pada anggaran tahun 2023. Persoalan lahan ini diharapkan agar segera diselesaikan oleh Pemkap Aceh Singkil supaya jangan menjadi kendala di saat pekerjaan nanti. Anggota Komisi 4, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA yakni Abdurrahman Ahmad, Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 menyampaikan karena tanah lahan itu adalah kewenangan Pemkap Aceh Singkil, ini harus diselesaikan. Ya karena tanah itu, lahan itu kewenangan Pemkap Aceh Singkil, ini apa namanya harus diselesaikan. Yang sampai nanti uang, kemarin kita terkendala teknis. Nah sekarang kita udah ini lagi, tetap kita lanjutkan pemohonan ini, uangnya sudah ada, jangan sampai terkendala dengan lahan. Ini kan 2022 ini udah tiket kontrak nih, pada segmen 3 itu udah tiket kontrak kemarin untuk pemohonan yang uang pagu 20 miliar tersebut. Jadi itu harus segera diselesaikan. Nah ini ada anggota DPR di sini, anggota DPRK, supaya DPRK juga memonitor ini, jangan sampai nanti, gak bisa bangun lagi karena emang gak ada lahan. Kemarin sudah ada uang, gak bisa bangun, gak ada material kah? Nanti ke depan lain-lain lagi, sehingga masyarakat kita terus jadi kecewa terus kan dengan kondisi pemohonan kita yang tidak tukah, yang tidak kita kerencanakan secara terpadu, secara utuh gitu, jadi parsia-parsia. Jadi kalau pendapat saya, Bupati Asyik Singkir harus segera menutaskan hal ini. Nah kalau tidak ya nanti ke dalam lagi, karena itu pembebasan tanah diberikan kepada pemerintah Bupati Singkir. Kalau kan ini Bupati dan jajarannya kan sangat berharap jalan ini selesai. Malah kemarin ketika dulu kami turun itu ada dari asisten yang datang di sini, itu juga memintakan semangatnya itu harus selesai, mana ada kena selesaikan juga. Nah jangan sampai nanti, udah ada uang, udah pada pemenang, mau dikerjakan, orang yang sudah semangat kerja, tidak ada lahan. Kemarin ada uang, gak ada ini, semangat orang kerja tidak ada, uang sudah ada. Ini ada uang, gak ada semangat kerja orang, masak lagi lagi. Oke Pak, makasih Pak. Jadi jangan kita gak lepas-lepas dari persoalan itu. Sementara, dikonfirmasi anggota DPRK yang disebut Abdurrahman Ahmad yakni Bainuddin Ondo mengatakan memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk pembebasan lahan yang bersangkutan. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk pembebasan lahan multiar bersangkutan. Pada musrembang kemarin, saya juga sudah memberitahu kepada pemerintah daerah agar anggaran itu kembali diploting pada anggaran perubahan 2022 ini nanti. Artinya, jangan sampai hal itu menjadi sebuah penghalang, multiar itu tidak terkerjakan kembali. Dari itu, saya sudah memberitahukan kepada pemerintah daerah agar memploting anggaran bersangkutan. Nilainya pun tidak berapa besar. Mudah-mudahan hal ini dapat terrealisasi secepat mungkin agar tidak menjadi hambatan pada pembangunan jalan multiar tersebut. Demikian disampaikan. Untuk membaca beritanya bisa dibaca di deskripsi video ini. Terima kasih. Terima kasih.